Pemirsa dalam Islam menikah merupakan sunnah agama. Bahkan ada satu hadis Rasulullah yang menyebutkan, Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia bukan golonganku. Untuk mendorong umat Islam melaksanakan sunnah itu, ada gerakan yang mendorong ta'aruf. Dengan hashtag Tumpas Jomblo. Komunitas ini membantu mereka yang ingin segera menikah. Pergaulan saat ini terbilang sangat begitu bebas, yang pada akhirnya banyak hal-hal yang memang di luar batas. Itulah yang paling mendasar kenapa kita buat, kita bangun yang namanya Komunitas Ta'aruf Membangun Umat. Jadi gerakan Komunitas Ta'aruf Membangun Umat ini dibangun memang dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadawar rohmah. Jadi artinya Komunitas Ta'aruf Membangun Umat ini membantu para sahabat, kawan-kawan yang ingin menikah dengan cara yang islami, yaitu ta'aruf. Untuk langkah awal, bagi siapapun yang ingin ta'aruf, yang pertama bisa dengan cara dia mendaftar lewat website-nya KTMU, yaitu www.ktmu.org. Dari situ nanti kita akan memfilter siapapun yang akan daftar di KTMU dan kita seleksi. Verifikasi data yang kita lakukan adalah kita saat data itu masuk ke kita, terus kita seleksi dan salah satu yang kita lakukan adalah tim kita untuk mensurvey dari data yang memang diberikan oleh para peserta KTMU. Nah, kita akan mencari informasi sedalam-dalamnya tentang salah satunya adalah tempat tinggalnya. Sarat untuk para peserta KTMU yang harus dipenuhi yang pertama dia beragama islam dan dia single terus yang kedua adalah dia dalam kondisi sehat artinya dia tidak merokok, dia tidak narkoba, dan juga dia tidak miras. Yang ketiga, dia adalah orang yang memang bersih dan dalam artian memang dia bisa menjaga kebersihan dan dia tidak menjadi orang yang mudah sekali untuk melakukan tindak kekerasan. Aku sih lebih memilih taruh saat ini adalah ya karena ini adalah bentuk usaha dan istiar aku untuk menemukan pasangan aku. Aku tidak mau pacaran juga, ya bukan benar, dulu tidak pernah pacaran ya, dulu mungkin pernah pacaran, tapi yang kita tahu nih, banyak hal-hal negatifnya atau efek-efek negatifnya dibandingkan positifnya gitu. Alhamdulillah sekarang sudah proses menuju ke pernikahan, kita sudah sosialisasi ke orang tua, sudah menentukan tanggal lamaran, tanggal pernikahan, pokoknya lebih baik, lebih cepat sih kayak gitu jadinya. Pengalaman saya mengikuti ta'aruf di sini lamanya itu setelah di ta'aruf dengan pasangan saya itu sekitar 6 bulan gitu. Jadi proses mulai di ta'aruf sampai dengan kejenjang pernikahan sekitar 6 bulan. Awalnya saya target menikah di usia 25, tapi ternyata memang mungkin jodohnya ketemu di usia 28 loh gitu, 29, pada saat 29 tahun baru saya bisa menikah, memang sudah targetnya nikah, terus kemudian ya ingin menyempurnakan ibadah gitu. Prinsipnya, ta'kenal maka ta'aruf. Makanya kita punya hashtag, ya hashtagnya kita adalah tumpas jomblo. Tumpas jomblo bukan berarti lantas orang itu akhirnya pacaran, justru langkah yang lebih baik dengan menikah. Nah kami komunitas ta'aruf membangun umat akan membantu dari awal sampai akhir, ya dengan cara yang memang islami, dengan kita memberikan pendidikan, dengan cara edukasi yang lebih baik, agar mereka benar-benar paham kalau ta'aruf itu bukan seperti kebanyakan orang mengatakan beli kucing dalam karung. Justru, ta'aruf itu kita akan berikan kepada siapapun dengan data yang secara transparan. Ada satu hadis, hadis Rasulullah tuh, Rasulullah mengatakan gini, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka dia bukan golongan. Jikalau manusia itu mampu untuk menikah, maka menikahlah. Dan jika mereka tidak mampu, maka berpuasalah. Ketika kita bersedek air, memberikan kehidupan ke masyarakat itu. Dan itu ganjarannya insya Allah akan sangat besar banget. Ekstraksi air berupa pengoboran sumur, pipanisasi, dropping air. Jangan sampai kita baru sadar ketika air di sumur kita tuh udah nggak ada. gitu. Terima kasih.